Kedan-kedan anak Medan Oke, kedan-kedan anak Medan Nah, kali ini kita sudah berada di sebuah kuil Sayang merupakan kuil kedua tertua di kota Medan Kuil ini bernama Sri Subramaniam Nagaratar Zaman kami masih kecil-kecil Kami sering menyebut ini dengan nama Seti Kuil Kenapa disebut Seti Kuil? Karena bangunan ini atau kuil itu dibangun oleh keluarga Setiar Atau tulisannya Setiar Jadi kita biasa sebut dengan aksen India, aksen Tamil dengan Seti Seti Karena ini dibangun oleh keluarga Seti Dan ini dibangun tahun 1892 Sudah kurang lebih 130 tahunan ya? Ya, kurang lebih sekitar 130 tahun kuil ini sudah berdiri di sini Nah, uniknya bangunan ini Bangunan ini masih mempertahankan arsitektur bangunan lama Ada satu hal lagi yang lebih unik lagi Apa itu? Kuil ini punya kereta kencana Oh, fungsinya untuk apa itu ketua? Fungsinya itu untuk membawa Dewa Murga Oh Pada perayaan Tai Pusam Jadi, kereta kencana itu hanya dikeluarkan setahun sekali aja Setahun sekali ya? Ya, setahun sekali Untuk menghormati Dewa Murga Oh Untuk menghormati Dewa Murga Maka kereta itu dibawa dan Dewa Murga nanti akan diarak di bawah kemiring Dan kereta kencana itu tingginya kurang lebih mungkin sekitar 2 meter Itu dari mana kereta kencananya? Pesannya langsung dari India Wih, dari India sana ya ketua ya? Dari India sana di bawah kemari dan disimpan di sini Lokasinya ada di sebelah sini Aduh Itu Tempat penyimpanan daripada kereta kencana Ini Medan Bung Tempat penyimpanan daripada kereta kencana